Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Tria Fini Nubroho Di sini saya akan menjelaskan tentang Space Requirement Copulation Jadi, kalau kita ingin membangun sebuah rumah Atau sebuah perusahaan, atau sebuah bangunan Bangunan aja gitu, pasti kita memerlukan luas bangunan yang diperlukan Jadi kita tahu dulu luas bangunannya berapa Jadi kita bisa tahu luas tanah yang kita perlukan juga berapa Nah, in case, kali ini saya akan mengambil contoh si lantai produksi Di lantai produksi sendiri, itu kita harus ada warehouse, shipping, GBB, GBBP, juga shipping Terus juga kita pasti ada namanya workstation Jadi, kayak tempat miskin itu berada Workstation atau tempat terjadinya proses Nah, terus contohnya kita bisa ngebangun warehouse nih Gimana cara ngebangun warehouse sih menentukan ukurannya? Jadi, yang pertama kita tentukan dulu Dari dimensi produk kita Nah, biasanya dalam warehouse itu produk kita tuh Anggap aja udah di packing Jadi, kita harus nentuin dulu dimensi produk yang berapa Jadi, setelah kita tahu dimensi produk Bisa menentukan nih Apa sih, perlu pakai apa sih packingnya Nah, tapi kebanyakan orang dalam packing itu pakai si kotak Jadi, kita harus tahu dulu nih dimensi kotaknya Kita kan tadi udah tahu dimensi produk kita berapa Jadi, kita tahu lagi dimensi kotaknya Dimensi dari pakagenya berapa atau kotaknya berapa Nah, udah tahu dari dimensi kotaknya tadi Kita bisa nentuin nih Berapa sih total kapasiti Total kapasiti dari si Ini tadi, apa Si warehouse tadi Nah, setelah kita udah menghitung nih Udah menghitung dimensinya Jadi, kita tuh bisa nentuin Berapa sih maksimum dari Maksimum dari tumpukannya Terus, dalam satu warehouse tuh bisa nentuin Berapa Berapa box gitu Berapa kotak Nah, terus tadi kan udah menghitung nih Kita udah menghitung Jadi, kita udah nentuin dulu Dari semua Jadi, kita bisa nentuin namanya Total warehouse Udah dapet nih total warehouse Dari yang saya sebutkan sebelumnya Terus, dari situ tadi kita menentukan kelonggaran Jadi, kelonggaran itu Untuk lalu-lalang aktivitas operatornya Atau lalu-lalang dari si mobil Atau kendaraan yang ada di warehouse Jadi, kelonggaran itu harus 100% Jadi, kelonggaran itu harus sama kayak warehouse Ukuran warehouse yang sebenarnya Kenapa? Karena Dalam kita Kalau kita ingin buat warehouse Terus kita harus Kita kan tadi kan warehouse-nya baru Untuk tumpukan barang Gimana kalau kita ingin Menggunakan namanya palet Nah, jadi kita harus Kita harus tahu juga Bagaimana cara menggunakan palet Itu mungkin bakal dibahas Lebihnya di warehouse Tapi, saya disini cuma Menghitung Berapa sih daerahnya Berapa sih luasnya Nah, jadi kan tadi Kelonggaran sudah 100% Kita sudah punya Total alia warehouse Dari dimensi yang tadi Yang sudah saya tunjukkan Dari dimensi Terus kapasitas Total staking Terus kita punya allowance Allowance dari warehouse itu sendiri Allowance itu 100% kan Terus dalam sebuah warehouse Itu ada namanya lorong Lorong-lorong tiap palet Nah, lorong-lorong itu Kita harus menghitung Kita harus menghitung Setiap Jadi, itu tuh harus 30% dari si total Warehouse tadi Jadi, misal Saya punya warehouse ukuran 10 10 meter 10 meter kuadrat Terus, jadi allowance-nya kan 10 Terus juga Berarti untuk allowance-nya 100% Terus untuk allowance-nya Yang ketiga itu allowance Dari si Lorong Itu harus 20% Jadi, 3 ya Jadi, total warehouse yang saya perlukan Itu 10 Ditambah 10 Ditambah 3 Ya, itu berarti Saya memerlukan Untuk produk saya Itu sebesar 23 Kitar kuadrat Warehouse itu Lanjut Shipping Shipping setelah warehouse Jadi, biasanya shipping itu Ada di dekat warehouse Nah, untuk Untuk warehouse sendiri Untuk ukuran shipping Itu Harus lebih melebar Dari si warehouse Jadi, misalnya di warehouse Berapa? 23 ya Misalnya 23 Berarti shipping itu harus 23 Lebih dikit Misal mau berapa ya? Misal mau 10% Atau berapa persen Terserah Jadi, saya asumsikan 10% deh Biar mudah Jadi, dari 23 Dikali 10% 10, 23 Berarti 2,3 Berarti 23 ditambah Sama 2,3 25,3 Nah, itu untuk ukuran Si shipping-nya Lanjut Ke GBP GBPU Sama GBP Jadi, GBPU itu Untuk si Utama Utama Atau gudang bahan baku utama Budang untuk bahan baku utama Nah Tadi bedanya apa sih GWU sama GWU GBP Sama warehouse Nah, kalau GWU tadi kan Budang untuk bahan baku utama Kalau GWP itu Budang untuk bahan baku Tambahan Atau additional Terus kalau warehouse itu kan Untuk produk jadi Gitu Ini harus dibedakan Wujud ke GWU Untuk GWU Sama GWBP Untuk perhitung sama aja Kita harus tau dulu nih Dimensi Kita pentingnya tau Penting tau Dimensi Dimensi produk tadi Dimensi dari Part-partnya tadi Setelah udah tau nih Dimensinya Sama aja Kapulasinya Sama kayak Si warehouse sebelumnya Ini harus ada Low ends Harus Nanti Low ends tadi Bisa ditambahkan Ke total areanya Misal saya punya Untuk GBBU Saya punya 5 meter Terus Low endsnya Jadi Bisa Low endsnya itu Untuk low ends operator Untuk low ends Perpindahan barang Saya sumberikan 20% Ya 20% Jadi tadi kan 5 5 20% 1 Berarti saya memperlukan Untuk GBBU 6 meter kuadrat Begitu juga Untuk GBBU Persisualnya Sama saja Next Lanjut Ke receiving Penemuan Nah Di receiving itu Itu adalah Penjumlahan dari GBP BBBP Sama GBBU Terus Gue jangan lupa Untuk di Low ends Untuk di Kalikan Low ends Terus Dijumlahkan dari Hasil tadi Hasilnya Hasilnya X Misal Saya sumberikan Sebagai X Lalu X tadi Kita hitung Dali Hitung dulu Low endsnya Berapa Low endsnya Berapa Untuk Presentasi Itu Tergantung Perusahaan Saya menggunakan Asumsinya 30% Jadi X tadi Dikali 30% Hasilnya Dikali Y Terus Untuk Total receiving Itu X Ditambah Y Lanjut Ke Fasilitas Jadi Dalam Sebuah Production Atau Lentai Produksi Itu Pasti Punya Workstation Atau Itu Tempat Untuk Pengolahan Produk Tadi Tadi Dari Receiving GBBU GBWBP Nah Sebelum Dia ke Warehouse Untuk Sebelum Menjadi Warehouse Jadi Dia harus Ada Produksi Susproduksi Nah Menghitung Disini Menghitung Produk Apa sih Luas area Yang diperlukan Untuk Tiap Workstation Itu berapa sih Lanjut Terus Sebetulnya Sebenarnya Sama Ada Konsepnya Jadi Kita Harus Menemukan Dulu Yang pertama Sebenarnya Tadi Kita Harus Ngebuat OPC Sebelum Kita Ngebuat OPC Dulu Kita Harus Tahu Dulu Mesin Apa Yang Bakal Kita Gunain Terus Berapa Waktu Proses Untuk Referensi Mungkin Bisa Referensi Itu Ke Perusahaan Lain Atau Kita Bisa Cari Di Youtube Atau Di Internet Kayak Jadi Tadi Ngebuat OPC Kita Tahu Kita Udah Mengestimasi Kita Perlu Mesin Apa Aja Proses Apa Aja Waktunya Berapa Seperti Gitu Setelah Itu Kita Bakal Hitung Berapa Dimensi Dimensi Dari Mesin Yang Kita Perlukan Tadi Nah Menghitung Berapa Mesin Yang Dperlukan Tadi Sudah Dapat Dimensi Dimensi Mesin Nah Untuk Setiap Post Station Itu Masih ada Operator Masih ada Operator Yang bertanggung jawab Terus Juga Pasti Ada Perpindahan Barang Karena Dia Alir Tanya Harus Mengalir Setiap Kalau Ruk Ini Epeh Kalau Misal WSA Udah Beres Barangnya Bakalan Lengit WSB WSC Terus Terus Ke Warehouse Nah Jadi Untuk Perhitungan Tadi Kita Udah Tau Dimensi Dimensi Mesin Mesin Setelah Kita Udah Tau Dimensi Mesin Jangan Lupa Kita Harus Mencari Kelowens Atau Kelonggaran Tadi Kelonggaran Dari Operator Biasanya Kelonggaran Operator Itu Satu Meter Dari Satu Meter Bukan Jadi Itu Kelonggaran Itu Masing Masing Untuk Setiap Fasilitas Gak Kayak 20% Dari Ini Enggak Karena Kita Menentukan Kita Kan Baru Tau Dimensi Mesin Ya Belum Dimensi Jadi Kita Tau Dimensi Mesin Menentukan Luas Areanya Jadi Kita Belum Tau Luas Areanya Berapa Jadi Kita Punya Yang Pertama Dimensi Mesin Terus Yang Kedua Punya Allowance Pro Operator Kelonggaran Pro Operator Satu Meter Terus Kita Hitung Kelonggaran Material Jadi Dalam Suatu Workstation Itu Ada Material Yang Tumpuk Material Lunggu Gitu Proses Ini Belum Saya Tapi Sudah Ada Material Datang Jadi Jadi Itu Kita Harus Menghitung Dari Allowance Allowance Untuk Material Tadi Itu Bisa Dari Panjang Lebar Sari Barang Sebelum Tadi Terus Kita Punya Tiga Kan Tadi Ada Allowance Untuk Perpindahan Barang Nah Perpindahan Barang Itu Sama Sama Kayak Allowance Si MHE Atau Si Trolley Bukan Tidak Harus Trolley Untuk Alat Yang digunakan Untuk Perpindahan Barang Jadi Kita Harus Menghitung Ladi Untuk Menurut Sebuah Fasilitas Kita Harus Menentikan Kita Punya Yang Pertama Dimensi Dimensi Mesin Terus Yang Kedua Ada Allowance Operator Terus Yang Ketiga Ada Allowance Buat Material Terus Yang Keempat Ada Allowance Untuk Perpindahan Material Jadi Semua Itu Banyak Aku Simpat Itu Lanjut Itu Perhitungannya Kita Punya Keempat Itu Kita Bisa Menghitung Untuk Melentukan Luas Area Dari Si Tadi Si Wax Tadi Perbuk Sejen Tadi Udah Udah Segitu Udah Dapet Nanti Perhitungannya Berapa Tadi Udah Dapet Ya Sebelumnya Gumpur Dapet Kita Dapet Warehouse Udah Dapet Ukuran Ukuran GBBP GBBU Receiving Sipping Sama Ukuran Fasilitasnya Jadi Kita Udah Bisa Menghitung Kira-kira Berapa Sih Popal Area Yang Diperlukan Untuk Membangun Sebuah Perusahaan Untuk Membangun Sebuah Lantai Produksi Oke Lalu Untuk Kita Tadi kan Baru Kita Membangun Lantai Produksi Terus Kalau Kita Mau Membangun Kantor Office Itu Betulnya Sama Aja Kita Harus Tahu Dulu Berapa Jumlah Kebawainya Berapa Kursi Yang Diperlukan Meja Yang Diperlukan Atau Alat Alat Yang Diperlukan Kita Tahu Dulu Jadi Kita Bisa Menghitung Dari Untuk Fluence Ya Tapi Untuk Di Perusahaan Atau Untuk Di Sebuah Kompor Itu Lalu Hanya Memakai Lumen Operator Kenapa Karena Dalam Sebuah Perusahaan Hanya Terjadi Perpindahan Operator Enggak Ada Perpindahan Material Enggak Ada Itu Terus Sama Aja Sih Lalu Mungkin Kita Bisa Mengimplementasikan Dari Perhitung Lain Tadi Untuk Kamar Sama Rumah Kita Ingin Membuat Sebuah Rumah Harus Tau Ruangannya Berapa Lowens Berapa Kita Bisa Menggagak Jadi Kita Membangun Rumah Bisa Untuk Keluat Bangun Nya Walaupun Kita Punjutan Yang Lebar Kaya Gitu Jadi Untuk Konsep Space Requiem Calculation Ini Atau Perhitungan Luang Yang Diperlukan Itu Sangat Berguna Tadi Seperti yang saya jelaskan Kalau pengen bangun rumah Kita Ada tahu Mau ada kamar Apa Atau Mau ada ruang Apa Atau Kita Bisa Ngitung Ini Berapa Jadi Kita Tau Luas Rumah Jadi Biar Nggak ada Mis Yang Kayak Gitu Sih Menurut saya Sekian Mungkin Sekian Video dari saya Tentang Gimana Bicara Gara Memhitung Tadi Mungkin Saya Mohon maaf Jika Terdapat Salah Kata Salah Ucap Atau Mungkin Perkataan Saya Ada yang Menyinggung Saya Akhir Assalamualaikum Wb Thanks For Watching